KPK lelang tas mewah milik koruptor ex-bupati Talaut laku 15 juta rupiah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berhasil melelang tas mewah milik terbidana kasus korupsi ex-bupati Kepulauan Talaut Sri Wahyumi Maria Manalip senilai 15 juta rupiah Uang itu akan dikembalikan kepada negara Tas mewah balansiaga itu di lelang KPK setelah berkekuatan hukum tetap berdasarkan putusan pengadilan tipikor pada pengadilan negeri Jakarta Pusat nomor 92 tanggal 9 Desember 2019 Sri Wahyumi merupakan terbidana dalam kasus proyek lelang pekerjaan revitalisasi pasar lirung dan pekerjaan revitalisasi pasar beo tahun 2019 Menurut IPI, barang rampasan milik Sri Wahyumi lainnya yang belum terjual akan kembali di lelang menunggu jadwal berikutnya Ia mengatakan tujuan pelaksanaan lelang barang rampasan sebagai bentuk komitmen KPK yang telah berkekuatan hukum tetap milik para pelaku korupsi Untuk diketahui, Sri Wahyumi kembali ditangkap tim Satgas KPK Dimana ia baru usai menjalani hukuman 2 tahun penjara di lapas anak dan perempuan Tangerang dalam kasus korupsi pada Rabu 28 April kemarin Untuk kasus ini, Sri Wahyumi dicerat KPK dalam perkara gratifikasi mencapai 9,5 miliar rupiah Atas pengembangan kasus perkara korupsi proyek lelang pekerjaan revitalisasi pasar lirung dan pekerjaan revitalisasi pasar beo tahun 2019 Atas perbuatannya, Sri Wahyumi disangkakan melanggar Pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!